Yang saya hormati, Ibu Lurah Cianti, RTS, Ibu Suhana. Yaitu syarat protokol kesehatan yang disediakan oleh luarumah, alat cuci tangan. Karena ini masih dalam masa pandemi COVID-19. Nah guys, sebutin terus video kami di RTS TV. Jangan pindah channel. Nah pemirsa, kita saksikan persiapan apel untuk terjabat di masal tingkat kecamatan akan segera dimulai. Nah kita lihat, Ibu Lurah sudah hadir di lokasi bersama Ibu Ika, Kasih Pembucamatan, dan Kasih Ekbang, Kabupaten Selatan, Bapak Menyudin. PKK, Pemurus RTRW, Lingkungan Hidup, PPSU, dan Pemurus RTRW. Ini kita lihat dari SDA, dari Bina Marga, PPSU, dan Lingkungan Hidup. Sudah mengambil barisan. Bina Marga, Pemurus RTRW, Lingkungan Hidup, PEMurus RTRW. Baik, bagaimana dengan arwah, ngomong-ongong. Perhatikan semuanya. Kodimulai, kusus berbang sedikit. Biar tidak ada awanan yang mengelola. Yang di luar tolong segera masuk Biar acara mulai Waktu sudah mulai siang Kita dengarkan informasi dan Penjelasan dari Ketua era kita pada Bapak Muttar Di silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari lingkungan hidup Dari Tata air PPSU Seluruh pengurus RW dan RT Serta Karantaruna dan PKK yang berbahagia Alhamdulillah mendapat kesempatan Untuk bertemu Mengucapkan banyak-banyak Terima kasih Atas segala partifikasi Baik dari kejamatan, pelurahan Maupun dari pihak RT, se-RW03 TKK dan sebagainya Tuhan yang mengucapkan Yang telah memberikan kita pada pagi hari ini nikmat sehat Sehingga kita bisa melaksanakan Kediatan dalam rangkaan Terjabati di RW03 Kelurahan Prabada Selatan Yang saya hormati Ibu Lurah Syantik RTS Ibu Suhana Yang saya hormati Hadir Menemani saya Kasih Pemerintahan Ibu 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 Hadir juga Pemerintahan RTS Portion Sapus Faham Sampai 13 RTS Dan yang Terjabat Dan yang saya bangga Teman-teman Semua yang dari PPS Nah kerja bakti ini melibatkan berbagai unsur selain dari Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, Dina Marga, dan SDA, PPSU, ada juga PKK, Karang Toron, dan Warga. Nah pemirsa, ikuti terus kami di RBS TV, jangan pindah channel. Nah kita lihat, diadakan pemberian tugas untuk masing-masing Dinas. Nah pemirsa, kerja bakti ini dilaksanakan secara berjilir tiap minggu di semua RW. Karena sekarang masih dalam masa pandemi COVID-19, maka protokol kesehatan pun tetap harus dijalankan. Itu nanti kan kesor, kan para kerja bakt semua ya? Oke ikuti terus kami di RBS TV, jangan bergeser.